Halo semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai berjumpa kembali di channel youtube saya bahayudinur Nah buat bapak ibu guru yang saat ini sedang mempromosikan rumah belajar kemenikbud Dan ingin mencari flyer buat promosi mungkin lewat media sosial Nah jadi saya berbagi template gratis dari editable dari powerpoint Jadi ini adalah bagaimana cara mengeditnya mengganti text dan sebagainya Oke silahkan teman-teman buka aplikasi powerpointnya Dan disini saya sudah membukanya dan nanti teman-teman akan dapat yang seperti ini ya Jadi silahkan teman-teman buka powerpointnya Untuk powerpointnya saya rekomendasikan menggunakan office 2007 ke atas Bisa 10, 13, 2016 atau office 365 Jadi teman-teman bapak ibu guru akan dapat flyer yang seperti ini Nah ini ada berbentuk gambar juga ada berbentuk text yang bisa di edit Dan ya itulah Oke bagaimana cara ngeditnya yang pertama disini ya Jika bapak ibu guru punya gambar Gambar sendiri foto sendiri silahkan bapak ibu ganti saja Nah caranya mengganti silahkan klik Klik ini kemudian klik kanan Nah disini ada yang namanya format picture Ya silahkan klik format picture Nah maka akan tampil yang format picture ini Dan pilih yang namanya ini Fill and line Nah klik Nah disini ada picture or texture fill Nah silahkan klik dan insert Pilih insert Oke disini ada pemilihannya Disini kita ambil langsung dari komputer Nah saat ini saya menggunakan office 365 ya Nah silahkan bapak ibu guru cari saja Foto yang ingin dipasang di flyernya Nah disini saya contohkan yang seperti ini ya Nah ini Oke Ini foto saya sendiri Saya klik dan Sudah masuk Nah karena tadi kan seperti ini nih Misalkan mukanya sebelah kanan ya Sebelah kanan mungkin bisa bapak ibu Pilih-pilih picture format Dan disini ada rotate Nah mungkin tadi Seperti ini ya Jadi kita putar saja Pilih picture format Kemudian disini ada rotate Rotate object Dan pilih flip horizontal Oke Sudah sedemikian rupa Kemudian kita mengganti Silahkan saya zoom dulu Biar lebih gampang Jadi disini silahkan bapak ibu Ganti namanya Misalkan saya masukkan nama saya sendiri Dengan huruf kapital Nah misalkan ini kebesaran Ini tarik saja Gak apa-apa Seperti ini Nah Oke jadi ini biar masuk ke dalam Kita tinggal space saja Biar masuk ke dalam Nah seperti ini Dan ini Gak usah di edit Karena kita semuanya Ada sumbernya Misalkan sahabat rumah belajar juga Dan Mana lagi ya Nah ini Nah ini Misalkan ini ya Ini kan bentuknya gambar nih Jadi ini bisa teman-teman Text dari powerpoint ini Bisa dijadikan gambar ya Nah caranya seperti ini Silahkan teman-teman Masukkan saja text Saya pergi ke insert Dan saya pilih Textbook Textbox Nah saya pilih Misalkan Aplikasi Nah oke Misalkan seminar saja Atau apa Terserah lah Oke saya pilih Formatnya Arial black Kemudian saya perbesar Seperti ini Dan saya ubah Misalkan warnanya Ini ya Mungkin Ini Oke Merah tua Nah Oke Nah caranya Untuk mengubah text ini Menjadi gambar Nah silahkan copy saja Ini copy Oke copy Dan Klik kanan Nah disini ada pilihan Ya pilihan Nah pastikan yang Logonya seperti ini Picture ya U Logonya U Picture Dalam kurung U Nah silahkan Pass Nah Jadi ini Tidak bisa di edit lagi Jadi tapi ini Kalau sudah seperti ini Kan kita enak nih Memperpanjang ini Atau yang seperti ini Nah itu ya Oke Dan ini akan Kita terapkan Misalkan di bagian Ini Di bagian tanggal ini Saya bikinnya seperti itu ya Oke Ini saya hapus saja Oke Sudah Nah disini Misalkan ada teman-teman Ada waktunya Silahkan Edit saja Oke Nah ini ganti ya Ini ganti Jadi silahkan teman-teman Ganti saja Nah caranya membuat ini Gampang saja Yang sudah saya Sampaikan sebelumnya Misalkan kita Masukkan text dulu Seperti ini Saya ketik saja 30 Seperti ini ya 30 Kemudian Disini Black Dan ini saya perbesar Seperti ini Oke Saya copy Ctrl C Di keyboard Dan saya paste Yang seperti tadi Oke Picture Nah Seperti ini teman-teman ya Dan ini Misalnya Delete saja Sudah Dan ini Kita crop Karena ini kan kebesaran nih Kebesaran banget Kita crop Picture Dan crop Oke Ini Saya crop saja Seperti ini Nah Dan ini Kita Ya ubah seperti ini Bisa mungkin Oke 30 Sudah Apalagi Disini ada Tanggal Nah Cukup mudah bukan Nah Kemudian Ini Ini bisa di edit Dan Ya Selesai Sudah ya Seperti ini Nah Kemudian Untuk menjadikan gambar Nah Kita akan Mengeksportnya Mengeksport semua aset yang ada disini Caranya Pilih Atau disini Saya Makanya 365 Saya pilih home Kemudian disini ada edit Nah Klik edit Kemudian ada yang namanya Export Ya Kalau misalkan 2000 Berapa ya 2007 Gak ada ya Kasihnya Gak ada restnya export itu Nah ini kan bisa jadi video Atau foto Nah Tapi misalkan teman-teman Pakai 2007 Bisa saja Nah caranya seperti ini ya Kita block semuanya Control A Control A Kemudian Klik kanan Dan disini ada Save as picture Oke Saya Save as picture Peng Nah Sudah disini Jadikan PNG Disini saya pakai PNG saja Oke Misalkan Ketik player Seminar Gitu ya Kalau sudah Saya save Peng Oke saya cek dulu Jadi misalkan teman-teman Ada pertanyaan Nanti silahkan saja Tanyakan di Bawah Deskripsi video ini Tentunya Insya Allah Saya Akan cepat bales Dan Demi untuk kemajuan pendidikan Di Indonesia Dan tentunya Portal rumah belajar Yang Disediakan secara gratis Oleh Kementerian pendidikan Dan kebudayaan Dari Postekom Nah ini kita Lihat Sini ya Ini berapa menit ya Sudah lama Kayaknya nih Nah Biarlah Oke intinya teman-teman Praktikan saja Dan tentunya Ini saya berikan gratis ya Demi teman-teman Memudahkan untuk Menyeminarkan Nah Teman-teman Selesai ya Jadi ini Silahkan teman-teman Bagi di media sosial Baik Facebook Juga bisa Atau Instagram mungkin Agak susah ya Karena Instagram itu Ukurannya Persegi Ya itulah Oke teman-teman Demikian dulu Video yang bisa saya Berikan Semoga bermanfaat Ya Kalau ada pertanyaan Silahkan tanyakan saja Di bawah video ini Oke Jika bermanfaat Silahkan teman-teman Share juga Ke guru-guru yang lain Dan tentunya Yang belum subscribe Silahkan subscribe Oke sampai jumpa Pada video yang lain Saya Bahyudin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton!